Pelaksanaan isolasi mandiri memang gampang-gampang susah. Seringkali pasien lupa jika dirinya harus menjaga jarak dari lingkungan sekitar. Berikut laporan khas redaksi, tips menjalan isolasi mandiri yang optimal. Tempat-tempat isolasi pasien COVID-19 seperti rumah sakit, hotel, dan juga Wisma Atlet semakin terancam penuh. Cara yang paling efektif bagi mereka yang bergejala ringan ataupun tanpa gejala adalah melakukan isolasi mandiri di rumah. Namun, tetap harus dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah. Selain itu, masyarakatlah yang memegang peranan kunci dalam menjalankan isolasi mandiri yang disiplin. Pertama, pastikan pasien positif COVID-19 memiliki kamar yang terpisah dengan anggota keluarga lain. Selain itu, kebutuhan kamar mandi dan juga peralatan makan harus terpisah dari anggota keluarga lain. Mereka yang tanpa gejala atau gejala ringan, dia diem di rumah. Tetapi pemerintah harus hadir di sana. Bagaimana kehadiran pemerintah? Kehadiran pemerintah tentu memantau kondisi mereka selama 14 hari. Kemudian memberikan support. Support itu dalam bentuk adalah memberikan penguatan. Penguatan itu bisa paket-paket multivitamin harus disiapkan, paket-paket obat simptomatik disiapkan untuk mendukung mereka. Bagaimana jika di dalam rumah ada kelompok rentan dan mereka yang punya penyakit bawaan? Yang dilakukan pemerintah adalah melindungi mereka yang ada komorbit di dalamnya. Kalau dalam satu rumah itu ada satu nenek tua, punya hipertensi atau diabetes, maka itu yang harus dilindungi. Berikutnya, tetap jalankan protokol kesehatan yang ketat. Tetap jaga kebersihan, rajin cuci tangan, makan makanan yang berkisi, dan melakukan olahraga ringan untuk menjaga imunitas tubuh. Tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental juga perlu dijaga ya. Lakukan aktivitas sesuai hobi dan minat, serta tetap menghubungi orang-orang yang kita sayangi. Mari bekerja sama, saling menjaga, agar COVID-19 tidak semakin menular pada anggota keluarga kita. Putri Demes, Arief Yunan, Jakarta